Madiun ini dari persiapan ujian nasional berbasis komputer, siswa di berbagai daerah ini mulai jalani ujian coba sejumlah kendala pun ditemukan. Ya, di berbas try out. Ujian nasional online mundur karena matinya server. Sementara dari Madiun, sejumlah peserta UNAS online kesulitan melakukan login. Jelang ujian nasional sejumlah siswa di Madiun Jawa Timur alami sejumlah kendala. Seperti di sekolah Gamaliel 1 Madiun, para peserta sulit memasukkan login nama peserta ke dalam sistem berbasis virtual box. Dengan waktu login 15 menit, 276 siswa kesulitan masuk ke dalam sistem CBTX atau sistem ujian berbasis komputer. Sejauh ini beberapa komputer ada, ada yang berkendala, ada yang enggak. Terus pemain yang satunya gini, terus belajar atau gini? Ya, diperlancar aja. Yang utama itu komputernya ini. Terus kalau belajar, biasa. Sementara itu pihak sekolah terus melakukan berbagai upaya penyempurnaan. Mulai dari perbaikan jaringan internet, jaringan listrik, hingga sinkronisasi sistem dengan pusat. Secara umum, itu karena sistemnya saja. Kita belum biasa menggunakan sistem komputer untuk evaluasi secara online. Meskipun sebelumnya kami sudah menggunakan dengan menggunakan LCD proyektor. Tapi secara online kita belum, baru tahun ini. Rencananya 276 siswa ujian online akan terbagi menjadi tiga gelombang ujian. Sementara di sekolah menengah atas dua berbes Jawa Tengah, sebanyak 288 siswa yang akan mengerjakan soal tryout harus menunggu koneksi server dari Kementerian Pendidikan karena off atau belum terhubung. Bukan kali pertama terjadi. Kendala serupa pernah terjadi pada awal April. Ini tidak terlepas dari sistem yang ada di pusat. Kalau sistem benar insya Allah bisa dilaksanakan dengan jahit. Tapi kalau sistem tidak benar, ada beberapa kendala yang kadang-kadang login, kemudian tiba-tiba ada ucapan terima kasih di situ sehingga anak merasa terganggu. Mengantisipasi koneksi yang lambat pada saat ujian nasional, sekolah sudah menyiapkan jaringan internet yang lebih cepat. Sementara untuk antisipasi listrik mati dan kecurangan siswa, pihak sekolah akan menyewa jenset serta memasang kamera pemantau atau CCTV. Tim Liputan melaporkan untuk NET.